Bersama Pura-Pura Tahu Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika Kami dari kelas 11 Nipa 2 dan kelompok 7 Dengan saya Rangsa Haurat Saya Basel Aksan Saya Nizha Uliatria Jinwati Saya Jimiakustian Dan saya Nisrina Nazifa Kali ini kami akan melakukan praktikum Tentang penerapan prinsip kerja alat optik pada tropong sederhana Mari kita simak videonya Check it out Teman-teman pernah dengar gak apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin Untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya Yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan Cahaya tersebut digunakan untuk melihat Lalu, apa hubungannya sih dengan tropong sederhana? Alat optik dibagi menjadi dua macam Yaitu alat optik alami seperti mata Dan alat optik buatan seperti tropong Tropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati Benda yang letaknya lebih jauh Agar terlihat lebih dekat dan terlihat lebih jelas Aduh, itu siapa ya? Kok gak terlihatkan? Eh, Stella, kamu lagi ngapain? Aku lagi melihat ini seorang Begitu, kamu tahu itu siapa? Bagaimana kalau kita bikin tropong aja Biar kita bisa lihat itu siapa? Oh, begitu Ayo, kita bikin Alat dan bahan Pertama, siapkan lensa cembung dengan jarak fokus 20 cm Dan lensa cekung dengan jarak 5 cm dengan diameter 1 inch Kedua, pipa PVC atau bambu yang sudah dipotong dan diberi warna Dengan diameter 1 x 1.2 inch dengan panjang 17 cm Dan 1 x 1.4 inch dengan panjang 12 cm Sebaiknya menggunakan bambu karena lebih ekonomis dan mudah didapatkan Sobat fisika bisa saja menggunakan 1 bambu Agar terlihat lebih estetik dan terlihat mirip dengan tropong asli Kami menggunakan 2 bambu Ketiga, lem tembak Dan yang terakhir, 3 buah karet bekas sendal jepit yang telah dipotong sesuai dengan ukuran bambu dan lensa Satu, siapkan pipa PVC atau bambu 1 x 1 x 4 inch dengan panjang 12 cm Dua, tempelkan pada ujung bambu dengan bekas sendal jepit Lalu rekatkan menggunakan lem tembak Tiga, lalu pasangkan lensa cekung dengan jarak 5 cm ke karet bekas sendal jepit Kemudian, timpakan ke karet sendal jepit yang sudah direkatkan pada bambu tadi Tempelkan menggunakan lem tembak Pasangkan lensa cembung ke karet bekas sendal jepit secara perlahan agar tidak pecah Tempelkan ke bambu Berikan lem tembak pada ujung bambu berdiameter 1 x 1 x 4 inch dengan panjang 12 cm Tempelkan ke bambu berdiameter 1 x 1 x 2 inch dengan panjang 17 cm Lalu gunakan teropong tersebut untuk melihat objek yang jauh 1. Dekatkanlah teropong dengan mata pada bagian lensa okuler 2. Cari objek jauh atau kurang jelas yang ingin kita lihat dengan menggunakan teropong tersebut 3. Amatilah objek yang akan kita lihat 4. Pejamkan sebelah mata yang tidak melihat teropong 5. Kita dapat melihat dengan jelas sehingga sifat bayangan akhir yang diperoleh dari penggunaan teropong bumi tersebut adalah maya dan diperbesar Alat yang menggunakan Benda optik cermin lensa brisma Disebut alat optik Digunakan untuk melihat sesuatu Prinsip kerjanya dengan memahami Wah Azizah ternyata itu si jini yang sedang menanam tanaman Terima kasih ya karena teropong kami Aku bisa melihat optik yang jauh menjadi lebih dekat Sama-sama Stella Dalam pengamatan tersebut dengan mata tak berakomodasi Saat melihat benda otot siliar dalam keadaan rileks Dalam pengamatan mata tak berakomodasi Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada tepat di titik lensa okuler Ini berarti jarak lensa okuler sama dengan jarak fokusnya Sifat bayangan akhir yang diperoleh oleh teropong bumi adalah maya tegak dan diperbesar Pengamatan pada mata tidak berakomodasi akan menghasilkan bayangan pada titik jauh mata Dari video praktikum tadi Kita dapat mencari pembesaran bayangan pada teropong bumi sederhana ini Menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK Dengan keterangan M sama dengan pembesaran bayangan FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler Diketahui FOB sama dengan 20 cm Karena jarak fokus lensa objektif yang dipakai adalah 20 cm Dan FOK sama dengan 5 cm Karena jarak fokus lensa okuler yang dipakai adalah 5 cm M sama dengan FOB per FOK M sama dengan 20 per 5 M sama dengan 4 cm Jadi pembesaran bayangan pada teropong bumi sederhana ini adalah 4 cm Kesimpulan teropong bumi bahwa teropong bumi merupakan salah satu bagian dari alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang berada di sekitar permukaan bumi yang jaraknya lebih jauh menjadi dekat dan jelas Nah dapat kita simpulkan bahwa kegunaan teropong bumi yaitu untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat Serta sifat bayang yang dihasilkan oleh lensa okuler dan objektif teropong bersifat maya, tegak, dan diperbesar Sampai sini penjelasan video tentang cara pembuatan teropong sederhana Terima kasih telah menonton video perhatian kami Nah teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya channel Pura Pura Tahu Fisika Bye-bye Pura Pura Tahu Fisika Ada banyak isinya Ada materi belajar Fisika Ada pembahasan soal ulangan Terima kasih telah menonton video perhatian kami